Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke channel Estimaryam Tutorial Kali ini saya membuat alas duduk lesehan ya Ada sepon ukuran 50 x 50 Tebalnya 5 cm persegi ya Mungkin 12 cm Terus untuk sarungnya Aku pakai kainnya Demi Oscar Yang anti air ya Kayak semacam perlak Atau yang biasanya dipakai Untuk sofa-sofa itu ya Untuk cara menghitung Sarung Seponnya ini 50 cm lebarnya Kali 50 cm tingginya Eh panjangnya Kali 5 cm tebalnya Untuk tebalnya Aku jumlahin 2 Buat jahitan ya Dan 7 cm 7 cm ini Aku jumlahkan ke lebar Sama panjang 57 cm 57 cm Setelah satunya ini Aku kalikan 2 Setelah 1 ya Aku kalikan 2 Ini 14 cm Nyimpan 1 cm 10 cm Tambah 1 cm tadi 11 cm Berarti kainnya 57 cm x 14 cm Ya kainnya Motongnya itu 57 cm x 114 cm Nanti ini 114 cm ini Kita lipat Jadi 2 Sekarang kita akan coba Motong kainnya Butuhnya 57 cm x 114 cm ya Bejenya ini Kita ratain dulu Pinggirnya ya Sekarang kita akan Kita akan motong 57 cm ya 57 cm Kita potong Ini sudah 57 cm Sekarang untuk panjangnya Ini kita buka ya Panjangnya kita butuhnya tadi 114 cm ya 114 cm Kita potong 114 cm 114 cm Nah sudah Ini sudah Aku tengerin ya 114 cm Lalu kita potong 57 cm x 114 cm Nah sudah 57 cm x 114 cm Nanti kita lipat Kita lipat Seperti ini Untuk resletingnya Aku taruh disini Ini terserah disini Sini bisa salah satu ya Sekarang kita akan coba Menjahitnya Ini lipatan kain tadi ya Nah aku jahit sebelah sini Nah aku jahit sebelah sini Resleting aku taruh sini Dari pinggir ini Kita jahit 5 cm aja ya Ini kita loncati Buat pasang resleting Terus kita jahit dari pinggir sini 5 cm ya Sama kayak yang tadi Langsung kita buka Kita buka Kita pasang resleting Disini ya Kita pasang resleting Iya Oh iya Aku pakai sepatu Sepatu plastik ya Soalnya ini kan karet Oscarnya ini ya Karet Biar jalan Kalau sepatu besi Gak bisa jalan Mengkerut-mengkerut Ini sepatunya plastik Ini ya Sepatu plastik ali Dan Sampai langsung Sampai sebenarnya Sampai sedikit Kekoroni Kekoroni Sampai Hai kita tahu kita lebihnya dan pas Hai nanti-nanti nanti-nanti Hai sekarang kita jahit untuk samping-samping kita jahit sampai ke bawah kanan kiri kita jahit untuk tebalnya ini kita buka ya sudut ya kita bikin tebalnya 4 pojokan ya tebalnya tadi 5 cm 5 cm berarti 2,5-2,5 ya 2,5-2,5 nah di ini kita jahit lanjut pojokan satunya 5 cm juga nah selesai sekarang kita akan balik dan langsung kita pasang selamat menikmati karena ini persegi kita masukkan terserah bolak-balik bisa kita rapikan sudut-sudutnya ini sudah langsung kita tutup saja sudah jadi selamat mencoba ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba ya Terima kasih.